hai 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 oke mari kita belajar bersama ya Hai bagaimana pengelasan di aluminium Hai settingan di mesin lastik Hai 220 AD gcbt Hai untuk pengelasan di aluminium atau khusus untuk aluminium ya jadi harus disimak dengan baik supaya settingannya itu tidak salah ya Hai yang pertama itu Hai harus menggunakan gas argon ya karena mesin last ini mesin lastik yang menggunakan gas argon Hai kedua Hai tungstennya menggunakan tungsten yang khusus untuk aluminium atau kawatnya yang yang di keramiknya di sini nih namanya tungsten yang ada di ujung itu khusus untuk aluminium ya karena Hai tungsten untuk aluminium Hai dan untuk steel itu berbeda ya jadi harus menggunakan yang yang khusus untuk aluminium ya hai 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 jadi syarat yang utama tadi menggunakan gas gas argon Hai kedua Hai tungstennya disini menggunakan tungsten yang khusus untuk aluminium Hai dan yang terakhir adalah Hai settingan dari mesin lastnya hai 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 yang pertama Hai settingan dari mesin lastnya itu Hai adalah posisi di AC Hai ya di sini paling atas AC Hai 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 kita bisa cek di sini Hai kasih sudah keluar ya Hai kasih sudah keluar ya di posisi di AC karena AC itu untuk pengelasan di aluminium ya Hai terus yang kedua Hai adalah Hai AC balance ini bisa diatur di angka lima puluh atau hai 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 setelah dari AC hasilnya nah trakensinya ya jadi bisa sampai 55 ya atau 50 Hai terus aleh AC balance nya itu di atas 50 juga ini kriter card nya tidak perlu nikas di akhir tangsen nya menggunakan kita atur dulu di start card nya start card nya di angka 20 ya terus ini base card nya atau ampere pengelasan nya karena plat nya tebal saya menggunakan 75 ampere baru setting untuk tangsen nya disini menggunakan yang 2 mili jadi tadi ini gas di awal tidak perlu ini untuk start current nya ini untuk timernya terus ini base current atau ampere yang terbutuhkan 75 ini AC khasnya 50 aja terus ini AC balance nya bisa di 55 oke paling hanya itu aja ya settingannya untuk settingan aluminium kita coba tes oke kita coba tes untuk pengelasan aluminium yang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang saya gunakan tebal yang terpenting adalah pengaturan di AC balance dan frekuensinya di AC balance ini bisa di atas 50 ya supaya untuk menghasilkan yang terbaik di atas 50 bisa 58 atau sampai 60 terus disini AC balance nya itu bisa di bawah 50 atau di atas 50 ya ini untuk AC balance itu supaya antara arus DC dan AC nya itu seimbang sehingga menghasilkan melehan atau cairan aluminium itu sangat bagus mungkin itu untuk settingan aluminium ya khusus untuk aluminium mudah-mudahan bisa dimengerti selamat menikmati